Assalamualaikum Wr Wb Halo temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia Di channel Zodiak Garian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request Konsultasi dan pertanyaan Dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini Saya akan bahas Zodiak yang di 5 hari Kedepan akan bertemu dengan Masa lalunya Nah apakah Zodiak teman-teman termasuk yang Di 5 hari kedepan akan bertemu Dengan masa lalunya Simak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan Kesalahpahaman dan di depan teman-teman Sudah ada 1 dekartu tarot Yang tentu saja sudah saya Acak sebelumnya Untuk lebih mempersingkat Durasi dan langsung saja Zodiak pertama yang akan Bertemu dengan masa lalunya di 5 hari Kedepan adalah untuk teman-teman Yang memiliki Zodiak Capricorn Nah seperti apa teman-teman Capricorn Di bulan November tahun 2023 Ini memang bagi teman-teman Capricorn ya Ada perjalanan hidup yang berliku-liku ya Di dalam posisi kehidupan kamu Ada beberapa perkara yang muncul Ada beberapa permasalahan-permasalahan Yang terjadi Yang memang saat ini sedang Dirasakan oleh teman-teman Yang memiliki Zodiak Capricorn Di dalam posisi kehidupan kamu Dan memang harus diakui Bagi teman-teman yang memiliki Zodiak Capricorn Kau pada bulan November tahun 2023 ini Dalam situasi yang masih akan Berhadapan dengan beberapa perkara Akan berhadapan dengan beberapa Permasalahan-permasalahan Yang memang terjadi Di dalam posisi kehidupan kamu Dan berbicara soal masa lalu Memang di 5 hari ke depan Teman-teman Capricorn juga akan Mengalami beberapa masa lalu Yang akan muncul Di dalam posisi kehidupan kamu Tapi sayangnya adalah Masa lalu yang akan muncul Di 5 hari ke depan Ini lebih mengindikasikan Kepada situasi yang harus Diwaspadai Jadi ya saya rasa Bagi teman-teman yang memiliki Zodiak Capricorn Di posisi 5 hari ke depan Kamu juga harus waspadai Dengan beberapa masa lalu Yang akan muncul Dan akan menyebabkan Terjadinya beberapa hal Yang kurang baik Di dalam posisi kehidupan kamu Dan memang di posisi Masa lalu kamu Ada beberapa orang lama Yang akan kembali Tapi sayangnya adalah Orang lama yang kembali Itu justru malah akan Menimbulkan Sisi yang negatif Jadi ya saya wanti-wanti Bagi teman-teman Capricorn Kamu harus bisa untuk Lebih paham Lebih waspadat Dengan orang yang lama Yang akan muncul Di dalam posisi Kehidupan kamu Terkait dengan posisi Masa lalu kamu Dan kemudian Zodiac yang kedua Adalah untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Libre Nah kenapa Teman-teman yang memiliki Zodiac Libre Kejadian yang sama Akan terulang kembali Di 5 hari ke depan Karena memang pada Posisi 5 hari ke depan Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Libre Kamu akan berhadapan Dengan beberapa Pengeluaran-pengeluaran Yang terjadi Ada pengeluaran inilah Ada pengeluaran itulah Yang memang terjadi Di dalam posisi Kehidupan kamu Jadi ya Saya rasa Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Libre Secara kondisi keuangan Memang kamu akan Mendapatkan beberapa Rezeki nih Terutama di bulan November ini Tetapi Pengeluaran yang sama Seperti di beberapa Waktu yang lalu Itu akan terulang kembali Nah pengeluaran yang sama Yang terulang kembali Inilah yang akan Menimbulkan Beberapa masalah Yang timbul Di dalam posisi Kehidupan kamu Jadi ya saya rasa Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Libre Kamu juga harus bisa Untuk lebih waspada Harus bisa untuk Lebih berhati-hati Terkait dengan Posisi Masa lalu Terkait dengan Pengeluaran kamu Usahakan Tetap tenang Tetap berhati-hati Terkait dengan Posisi Pengeluaran kamu Jangan sampai Ada pengeluaran-pengeluaran Yang terlalu Terburu-buru Karena ketika ada Pengeluaran-pengeluaran Yang terlalu Terburu-buru Ini malah akan Menimbulkan beberapa Hal yang kurang baik Yang akan terjadi Di dalam posisi Kehidupan kamu Jadi ya sebisa mungkin Menjaga keuangan kamu Dengan baik Supaya kesalahan Di beberapa waktu Yang lalu Terhadap posisi finansial Itu bisa dihadapi Bisa diselesaikan Dan kemudian Hati-hati juga Ada masalah lama Yang akan kembali lagi Terlepas dari Apapun yang terjadi Memang di posisi Lima hari ke depan Teman-teman Libra Juga akan bertemu Dengan masalah-masalah lama Yang akan terjadi Di dalam posisi Kehidupan kamu Nah kamu juga harus Hati-hati nih Di lima hari ke depan Terkait dengan Beberapa masalah-masalah lama Yang terjadi Di dalam posisi Kehidupan kamu Harus diwaspadai Betul Jangan sampai Memunculkan Beberapa perkara Jangan sampai Memunculkan Beberapa Permasalahan-permasalahan Yang terjadi Di dalam posisi Kehidupan kamu Dan kemudian Zodiak yang berikutnya Adalah untuk Teman-teman yang memiliki Zodiak Pisces Segala sesuatu Yang ada Di dalam masa lalu Kamu yang memiliki Energi negatif Sebisa mungkin Juga harus Kamu singkirkan Jangan sampai Kamu terlalu Menyimpan Beberapa hal Yang kurang baik Di dalam posisi Masa lalu Kamu Karena kalau kita Berbicara soal Posisi masa lalu Memang di Lima hari ke depan Kamu akan bertemu Dengan masalah inilah Kamu akan bertemu Dengan masalah itulah Yang terjadi Di dalam posisi Kehidupan kamu Jadi ya Saya rasa Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiak Pisces Kamu pun juga Harus lebih Antisipasi Dengan beberapa Hal yang muncul Dengan beberapa Hal yang terjadi Di dalam posisi Masa lalu Kamu Karena kalau kita Berbicara soal Posisi masa lalu Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiak Pisces Kamu juga harus bisa Untuk lebih tenang Kamu harus bisa Untuk lebih Waspada Dengan keadaan Keadaan yang terjadi Dengan keadaan Yang positif Yang tentunya Bisa kamu terima Dan juga bisa Kamu dapatkan Di dalam posisi Kehidupan kamu Sikapi Masa lalu Dengan bijak Jangan sampai Kamu terlalu terjadi Terjebak Di dalam posisi Masa lalu Kamu Karena di lima hari Kedepan pun Kamu juga akan Mendapatkan Rezeki yang baik Kamu akan Mendapatkan Rezeki yang lancar Jadi jangan sampai Rezeki yang baik Jangan sampai Rezeki yang lancar Itu malah Akan bisa Terganggu Dengan beberapa Masa lalu Yang ada Di dalam posisi Kehidupan kamu Jadi saya rasa Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiak Pisces Kamu juga harus bisa Untuk lebih paham Harus bisa Untuk lebih Mengerti Dengan beberapa Situasi yang ada Dengan beberapa Situasi yang terjadi Di dalam Masa lalu Kamu Jangan biarkan Masa lalu yang sama Terus-terusan terjadi Di dalam Posisi Kehidupan kamu Karena ya Memang ini akan Memberikan hal yang Kurang baik Di dalam Posisi Kehidupan kamu Dan kemudian Zodiak yang berikutnya Adalah untuk Teman-teman yang Memiliki Zodiak Virgo Nah kenapa nih Untuk teman-teman yang Memiliki Zodiak Virgo Terkait dengan Posisi Masa lalu kamu Di lima hari Kedepan Bagi teman-teman yang Memiliki Zodiak Virgo Memang kamu akan Mendapatkan Beberapa hal yang Baik ya Kamu akan Mendapatkan Beberapa hal yang Bagus Terkait dengan Posisi yang ada Terkait dengan Posisi yang terjadi Di dalam Posisi Kehidupan Finansial kamu Ada kondisi Keuangan yang Terus pulih Ada kondisi Keuangan yang Terus Membaik Yang akan dirasakan Dan juga Didapatkan oleh Teman-teman yang Memiliki Zodiak Virgo Tetapi pengeluaran-pengeluaran Masa lalu yang Sempat terjadi Dan memiliki Intensitas yang Cukup banyak Itu bakal terjadi Di dalam Posisi Lima hari Kedepan Jadi ya Saya sampaikan Untuk teman-teman yang Memiliki Zodiak Virgo Kamu juga harus Waspada Kamu juga harus Bisa untuk Lebih Berhati-hati Terkait dengan Posisi Masa lalu Kamu Terkait dengan Beberapa Pengeluaran-pengeluaran Yang ada Terkait dengan Beberapa Pengeluaran-pengeluaran Yang muncul Di dalam posisi Kehidupan Kamu Karena ya Apapun yang terjadi Apapun yang Kamu terima Bagi teman-teman yang Memiliki Zodiak Virgo Harus betul-betul Hati-hati Dengan pengeluaran Yang tak terduga Yang sama Seperti dengan Beberapa Waktu yang lalu Dan kemudian Yang kedua Munculnya Beberapa orang Yang akan Menimbulkan Masalah Nah ini juga Harus diwaspadai Juga Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiak Virgo Di posisi Lima hari Kedepan Akan muncul Beberapa orang Yang bisa Menimbulkan Masalah Di dalam Kehidupan Kamu Jadi ya Saya rasa Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiak Virgo Harus Antisipasi Harus berhati-hati Dengan beberapa Orang yang bisa Menimbulkan Masalah Dari Masa lalu Kamu Dan kemudian Terakhir Jaga sikap Jangan sampai Kamu terlalu Terlena Dengan beberapa Masa lalu Yang terjadi Di dalam Posisi Kehidupan Kamu Dan kemudian Zodiak Yang terakhir Adalah Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiak Skorpio Nah seperti apa Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiak Skorpio Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiak Skorpio Di bulan November Ini mungkin Kamu masih Belum bisa Terlepas Dari bayang-bayang Masa lalu Yang ada Di dalam Posisi Kehidupan Kamu Tetapi Apakah Salah Teman-teman Skorpio Belum bisa Terlepas Dari bayang-bayang Masa lalu Kamu Jawabannya Tidak salah Tapi kamu Juga harus Memastikan Jangan sampai Kamu terlalu Sering Untuk Melihat Kebelakang Dan ini Malah akan Menghambat Beberapa Langkah Yang ada Di dalam Posisi Kehidupan Kamu Jadi sebisa Mungkin Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiak Skorpio Kamu juga Jangan terlalu Membiarkan Masa lalu Ini menghambat Beberapa Langkah Yang ada Di dalam Kehidupan Kamu Dan yang kedua Hindari Hal-hal Yang bisa Memicu Terjadinya Masalah-masalah Yang sama Jadi ya Di lima hari Kedepan Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiak Skorpio Kamu juga Harus Hati-hati Harus Waspada Jangan sampai Kamu berada Dalam Satu fase Jangan sampai Kamu berada Dalam Satu keadaan Yang nantinya Malah akan Menimbulkan Hal-hal Yang akan Membuat Kamu Berada Dalam Situasi-situasi Yang kurang Baik Di dalam Posisi Kehidupan Kamu Jadi ya Jangan Biarkan Masa lalu Terulang Kembali Di dalam Posisi Kehidupan Kamu Karena ketika Kamu terlalu Membiarkan Masa lalu Yang terulang Kembali Di dalam Posisi Kehidupan Kamu Maka ini Juga akan Memberikan Hal yang Kurang Bagus Akan Memberikan Hal yang Kurang Baik Di dalam Posisi Kehidupan Kamu Jadi ya Terus bersyukur Dengan apapun Yang ada Terus bersyukur Dengan apapun Yang terjadi Di dalam Posisi Kehidupan Kamu Untuk Teman-teman Yang memiliki Zodiak Skorpio Dan inilah Zodiak Yang akan Bertemu Dengan Masa Lalunya Di Lima Hari Kedepan Resonate Semua Tergantung Kepada Moon and Racing Teman-teman Sekalian Ada Hal Yang Baik Jadikan Sebagai Motivasi Sebagai Referensi Dan Apabila Ada Hal Yang Kurang Baik Jadikan Sebagai Bentuk Kehatian Sekian Dari Saya Mohon Maaf Berada Kesalahan Sampai Ketemu Di Video Yang Berikutnya Jaya 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 Antih Lepodine Pangas Tuti Jaya Didi Nekrat Rahayu Sakundumati Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh